Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tutorin Oke, di video ini saya akan bagikan tutorial singkat cara menyematkan postingan di Facebook Nah, sekarang teman-teman bisa ya menyematkan postingan di Facebook yaitu postingan kita akan selalu di bagian atas atau top dari timeline profil kita ya teman-teman walau kita membuat postingan baru Nah, untuk caranya sendiri itu gampang sekali ya teman-teman Jadi, pastikan untuk simak videonya sampai selesai ya Lalu saja ya teman-teman, kita ke tutorialnya Di sini teman-teman bisa ya menggunakan aplikasi Facebook seluler Facebooklet atau bahkan browser juga bisa karena dari ketiganya itu tampilannya mirip saja ya teman-teman Di sini saya akan menggunakan aplikasi Facebook ya Kita buka saja aplikasinya Tunggu sebentar, nah setelah terbuka seperti ini Di sini saya akan coba buat postingan dulu ya teman-teman Di sini saya akan coba buat postingan Saya ketikkan dulu Cara menyematkan postingan Facebook Lalu setelah itu saya akan posting ya teman-teman Di sini kita klik saja posting yang bagian kanan atas ini Nah, di sini sudah terposting ya teman-teman Langsung saja cara untuk menyematkannya Di sini kita langsung saja pergi ke profil kita Di sini kita pilih saja garis 3 yang ada di kanan atas ini Lalu kita pilih saja bagian profil kita ini Kita klik saja Nah, setelah di bagian profil kita ini Di sini langsung kita cari saja ya teman-teman Postingan mana yang ini kita sematkan Atau kita pin postingan tersebut Jadi bagian yang paling atas Nah, di sini kan ini postingan baru ya teman-teman Jadi otomatis sudah ada di atas Di sini saya akan coba menyematkan postingan lainnya ya teman-teman Yang ada di bawahnya Nah, di sini saya akan menyematkan Coba menyematkan yang bagian yang postingan ini ya teman-teman Cara mematikan komentar postingan di Facebook Nah, untuk cara menyematkannya Di sini teman-teman tinggal pilih saja Titik 3 yang ada di bagian postingan ini Nah, setelah itu di sini Teman-teman langsung pilih saja Sematkan postingan kita klik saja Nah, ini sudah berhasil kita sematkan ya teman-teman Kita langsung cek saja Nah, ini dia postingan saya Yang sudah berhasil saya sematkan Jadi postingan ini akan selalu di bagian atas ya teman-teman Walau kita membuat postingan baru Jadi begitu ya teman-teman Cara menyematkan postingan di Facebook Semoga video ini bermanfaat Sekian dan sampai berdemo di tutorial selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya